Pada video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu bagaimana cara mencari proyek yang berhubungan dengan pembuatan website menggunakan Elementor. Jadi silakan ketikkan saja di sana Elementor, di sini Elementor. Nah, di sini kalau kita ketik di sini, ini kita ada pilihan, kita mau mencari yang namanya freelancernya, pilih yang ini, kalau kita ingin mencari proyeknya, pilih yang ini, atau teman-teman bisa juga cari proyek yang sudah pernah diposting, pilih yang ini. Karena kita akan coba cari, kita pertama akan coba cek dulu semua freelancer yang sukses sebagai Elementor, itu di Avog Elementor, cek dulu. Nah, bisa dicek nih teman-teman, untuk orang-orang yang sudah dari Pakistan 12 tahun, di Avog, itu sudah mendapatkan penghasilan 200k ya teman-teman. Itu dari Pakistan, dia 12 tahun di Avog, per hour-nya sudah 47 dolar, kemudian dia sebagai WordPress Elementor, Elementor dari Meksiko, Armenia, Bangladesh, besar-besar ya teman-teman, 80k, 100k dolar ya. Udah bingung hitungnya teman-teman, udah M itu, kalau udah 100k itu. Kemudian, Sri Lanka, Pakistan, udah 10k, Gil S, Joe, maupun yang lainnya teman-teman, ini top ratenya ini. Coba Elementor, kita cari orang Indonesia, ada nggak sih orang Indonesia yang sebagai Elementor? Brazil, ah ini ternyata ada, Robica, wah. Senior Design Specialist in Banner Art and Website Design, I have 14 years of experience. Hmm, mantap. Ada ternyata teman-teman, sampai 100k dia. Mantap, bener ya. Baik, sekarang kita akan coba cari ininya, proyek yang berhubungan dengan Elementor, di Avog lagi, kemudian ketik aja Elementor, kemudian pilih Browse and Buy. Oh, ini yang ininya, proyek katalognya ternyata. Mantap ya. Kalau lihat ini 268, harganya 95. Waduh, banyak banget lah. Ngeri, ngeri, lihat-lihat. Ininya, widi, setelahnya 100 dolar, ini sampai 46. Jadi mulai starnya itu udah 100 dolar, teman. Oke, kalau gitu, kita coba back dululah. Jangan, jangan. Ini fine work aja kita, fine work. Kemudian kita ketik kesini, proyek yang berhubungan dengan Elementor, Elementor. Nah, itu dia, Elementor. Nah, ini aja dah. Elementor. Ketik aja di meter kita. Kita cari yang fixed price aja, nggak hourly. Ini hourly. Kalau teman-teman nggak jago di hourly, pilih yang fixed price aja. 3 jam yang lalu, dia butuh perbaikan pada WordPress Elementor NFT, 10 dolar. Ternyata banyak juga yang rebutan ya. Nah, ini membuat website Elementor 7 halaman. Baru 3 jam yang lalu, dihargain 200 dolar, teman-teman. Waduh, besar banget ya. Ini coba kita cari di, misalnya di 500 sampai 1K. 11 jam yang lalu, 600 dolar harganya, teman-teman. Kemudian kita coba cari, kalau misalnya kita mau belajar Elementor, ada nggak yang kasih tutorialnya di YouTube? Itu cara membuat website dengan Elementor. Ini teman-teman, ada yang membuat website-nya ini. Mumu Text. Kemudian, ya, Ghoster. Nah, ini bakal ada cara menggunakan Elementor di WordPress. Membuat halaman home dengan Elementor. Tutorial membuat website. Bikin website tanpa coding. Wah. Tapi memang kalau teman-teman mau coba latihan Elementor ini, saya sarankan pertama, satu, punya domain. Kedua, punya yang namanya hosting, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang memang pengen menggunakan hosting dan domain dan pengen mendapatkan diskon, itu saya sarankan, teman-teman. Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat, maka saya merekomendasikan yaitu Niagara Hoster, teman-teman. Karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75%, nanti link-nya itu saya cantukkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya mas blogger, teman-teman. Gimana cara membelinya, itu saya carankan, teman-teman, cara membeli hosting di Niagara Hoster yang benar. Nah, saya carankan ketika begini. Nah, ini, silakan tonton video saya yang ini, teman-teman. Cara beli hosting dan domain di Niagara Hoster yang benar. Dan di sana juga ada kupon biar teman-teman dapat diskon. Nah, memang butuh modal yang agak besar kalau ingin belajar ini tadi, belajar hosting tentang Elementor, karena ya itu tadi, teman-teman, butuh hosting dan domain. Tapi ya, kembalinya ke kita juga cepat, teman-teman. Kalau kita sudah menghasilkan skill Elementor ini, bayangkan satu proyek saja harganya segini, teman-teman. Tadi ada yang 100, ada yang 500, bahkan ada di atas ini, teman-teman. Saya merinding lihatnya kalau proyek ini. Kemudian kita cek ini. Ada nggak yang 1K? Ini ada yang 132. Nah, ini 2 hari yang lalu ada yang 1000, malah, teman-teman. Ada yang 1200. Ini duit atau apa? Ini ada daun, teman-teman. Harga proyek sampai 1 juta, teman-teman. Ini dari Israel. Untuk e-commerce. Nah, jadi, ini sebanding, ya, teman-teman, dengan hasil yang didapatkan. Dan saya sarankan, teman-teman, untuk mau misalnya membeli hosting dan domain, ini saya sarankan nonton video saya yang ini dulu, teman-teman. Diketik ada cara membeli hosting di Nagawster yang benar. Dan teman-teman juga bisa back tadi. Bahkan mempelajari elementornya itu dikasih tahu juga, teman-teman. Di ininya. Di situsnya ini, teman-teman. Nah, ini. Dan nanti coba ditonton aja videonya ini. Jadi, teman-teman bisa tahu gimana cara menggunakan elementornya dari awal. Bayangkan itu. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh mentor, misalnya minta diajarin gimana sih, supaya teman-teman itu dapat proyek di Avoc, misalnya yang berhubungan dengan... Ya, contohnya ya, kayak proyek kayak gini. Misalnya membuat website dengan elementor, atau gimana cara ngedit video, ataupun bukan cara ngedit video sih, tapi cara mendapatkan misalnya proyek yang ada di Avoc, misalnya pekerjaan video editing, translating, data entry, ataupun penerjemahan, atau desain, ataupun yang lainnya. Dan teman-teman butuh mentor, itu saya sudah menyediakan link menuju kursus Avoc dan Fiverr-nya itu di deskripsi maupun di pin komentar. Jika teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan cantumkan aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.